Pasukan pertahanan Israel atau IDF kembali kehilangan seorang pasukannya dalam perang darat di Gaza, di mana seorang tentara menjadi sasaran empuk Brigadier Al-Qasam saat mengintip dari balik jendela di sebuah gedung persembunyian IDF di Gaza. Tentara tersebut tewas selesai dihantam peluru Al-Qasam. Detik-detik serangan mematikan ke posisi tentara Zionis itu terlihat dalam video yang dirilis Brigadier Al-Qasam pada Senin 18 Desember. Dalam video tersebut tampak seorang tentara Zionis memeriksa situasi di balik tirai jendela. Apasnya tentara tersebut tak sadar diintai oleh Brigadier Al-Qasam. Dalam sekejap Brigadier Al-Qasam pun meluncurkan serangan dari sebuah lahan kosong yang ada di area gedung persembunyian IDF tersebut. Brigadier Al-Qasam mengklaim serangan itu tepat mengenai sasaran dan menimbulkan korban jiwa. Selain serangan tersebut, video itu juga menunjukkan Brigadier Al-Qasam melupukan 10 tentara yang bersembunyi di balik tank. Dalam sekali serangan, 10 tentara Zionis itu pun tewas berkelimpangan. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.